Oke, halo semuanya, apa kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan ngebahas film yang diangkat dari kisah nyata. Dan tiga pemeran karakter utama di dalam film ini itu diperankan oleh diri mereka sendiri, guys. Judul filmnya adalah 1517 to Paris. Oke, langsung kita bahas aja filmnya. Let's go. Oke, di awal film kita diperlihatkan dua anak remaja yang bersekolah di sekolah katolik. Mereka bernama Alex dan Spencer. Di hari itu, Spencer menunggu pemenang untuk calon ketua OSIS yang baru. Karena Spencer mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Dan nyatanya Spencer tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Tapi temannya yang bernama Alex tetap menyemangati Spencer. Spencer mengatakan bahwa ia berbaur dengan teman sekolahnya yang lain. Tapi mereka tidak memberi kesempatan kepada Spencer dan malah dibully. Kemudian datanglah guru mereka yang melihat Spencer dan Alex yang masih berada di luar kelas. Dan guru itu pun menegur mereka berdua untuk masuk ke kelas. Tapi Spencer dan Alex tidak mempedulikan ucapan guru itu. Karena merasa tidak dihormati, kemudian guru itu menanyakan surat izin di lorong kepada mereka berdua. Dan inilah yang dilakukan Spencer. Oke, di tahun yang sama, ibu Spencer dan juga ibu Alex dipanggil ke sekolah karena kelakuan anaknya berdua. Guru tersebut memberitahu bahwa Spencer sangat tertinggal dalam bidang membaca. Sedangkan Alex lebih suka melamun daripada memperhatikan pelajaran. Kemudian guru tersebut menyuruh orang tua Alex dan Spencer untuk menjalani terapi pengobatan kepada Alex dan Spencer. Tapi dengan tegas, ibu Spencer tidak terima dengan hal itu. Dan ibu Alex dan Spencer pun pergi dari tempat itu. Oke lanjut. Keesokan harinya, Alex dan Spencer mengikuti mata pelajaran olahraga di sekolah mereka, yaitu basket. Saat mereka sedang bermain basket, mereka melihat salah satu anak yang pernah dihukum bersama mereka di waktu itu. Kemudian Alex dan Spencer menghampiri anak itu untuk mengajaknya berkenalan. Ia bernama Anthony. Di saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba counter attack pun datang. Anthony pun marah dan langsung berkata kasar kepada anak yang melemparnya. Tapi guru olahraga malah marah kepada Anthony karena mengatakan kata-kata kasar yang tidak diperbolehkan di sekolahnya. Bukannya malah takut, Anthony justru mendancokkan gurunya di depan murid-murid lain. Dan berujung ia harus ke kantor karena kesalannya itu. Bar-bar cahiki cocok. Setelah pulang sekolah, Anthony pergi main ke rumahnya Spencer. Kemudian Spencer mengajak Anthony untuk melihat kamarnya. Dan Spencer membuka lemari pakaian yang berisikan senjata mainan miliknya. Kalau gamers PUBG pasti tahu dah. Ada AKM, M16, pistol, dan senjata berburunya yaitu shotgun. Kemudian Spencer mengajak Anthony untuk bermain perang-perangan bersama Alex. Di malam harinya, ibu Spencer mendapat telpon dari tetangganya Alice. Alice mengatakan bahwa rumahnya didekorasi dengan tisu toilet oleh dua orang anak yaitu Spencer dan Anthony guys. Mendengar hal itu, ibu Spencer langsung menemui anaknya di kamar. Ibu Spencer mengatakan bahwa ia malu dengan kelakuan Spencer. Karena selalu membuat masalah baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Spencer pun hanya bisa meminta maaf kepada ibunya. Tapi setiap kali ibunya masuk ke kamar Spencer, selalu merasa kecewa dengan kelakuan anaknya. Setelah itu, Spencer berdoa kepada Tuhan untuk mendapat kedamaian pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Spencer bersekolah dan belajar sejarah di kelasnya. Karena Spencer dan Alex menyukai militer, mereka bertanya kepada gurunya tentang rencana perang lain setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian gurunya memberi kertas yang ia cetak tadi malam kepada mereka bertiga. Di saat pulang sekolah, terio sejoli ini langsung bermain perang-perangan bersama. Setelah bermain, Anthony mengatakan bahwa ia akan pindah sekolah karena terbatasnya kegiatan di sekolah mereka. Dan Spencer mengucapkan bahwa ia akan merindukan Anthony karena ia akan pindah dari sekolah itu. Kemudian Anthony pergi meninggalkan Alex dan juga Spencer. Oke lanjut, setelah itu, Ibu Alex dan juga Ibu Spencer dipanggil lagi ke sekolah untuk menemui kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu mengatakan bahwa Alex lebih baik tinggal bersama ayahnya. Karena Ibu Alex single parent ya guys. Mendengar hal itu, Ibu Alex tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian Ibu Alex pergi dari ruangan itu dengan membawa putranya. Ternyata, kesedihan Spencer belum selesai guys. Dengan terpaksa, Alex pun harus pindah dari sekolah itu dan tinggal bersama ayahnya. Dan Spencer pun langsung mendatangi Alex yang telah dijemput oleh ayahnya. Kemudian Alex mengatakan kepada Spencer, Santai cowok, cowok, cowok nangis cengoh. Spencer pun sekarang sudah berpisah dari kedua sahabat dekatnya yang sudah pindah sekolah. Kemudian Ibu Spencer masuk ke kamar Spencer untuk menyemangati Spencer. Dan mengatakan bahwa Spencer bisa saja mengunjungi Alex kapanpun yang ia mau. Oke, tahun demi tahun pun sudah berlalu. Kemudian kita diperlihatkan pemeran Alex yang sudah besar sedang mengikuti mata kuliah di kampusnya. Kemudian Alex ditanya oleh dosennya tentang pekerjaan apa yang ia suka. Dan Alex menjawab, ia selalu tertarik untuk bergabung di militer. Beralih ke Spencer. Di sini kita juga diperlihatkan pemeran Spencer yang sudah besar. Ia bekerja di sebuah kafe Jamba Juice. Ternyata di depan kafe tempat ia bekerja sedang ada tempat pendaftaran militer Amerika. Tidak lama setelah itu, datanglah salah satu tentara yang ingin membeli minuman di tempat Spencer. Sambil membuatkan minuman yang dipesan, Spencer menanyakan tentang devisi apa yang diambil oleh tentara itu. Kemudian tentara itu mengatakan bahwa ia adalah dari devisi angkatan laut. Di malam harinya, Spencer sedang menonton pertandingan futbol bersama Anthony. Spencer mengatakan bahwa ia mengirim pesan kepada Alex tentang berita besar. Dan Anthony pun menanyakan tentang berita besar apa yang dikabarkan ke Alex. Lalu Spencer mengatakan bahwa ia akan ikut uji coba para rescue angkatan udara. Mendengar hal itu, Anthony tidak yakin melihat kondisi fisik Spencer yang tidak bugar. Dan Anthony pikir Spencer pun juga tidak memiliki niat. Bukannya down, Spencer malah bangkit dan ingin melakukan pembuktian. Bahwa ia akan bugar dan lolos uji coba angkatan udara. Saatnya pembuktian. Setelah semua latihan yang dijalani Spencer, akhirnya Spencer bisa membuktikan bahwa ia lolos dengan nilai tinggi di pengujian fisik. Kemudian Spencer diuji kembali untuk tes mata. Setelah selesai, Spencer menunggu hasil pengumuman dari tesnya. Nama stone Spencer pun dipanggil untuk mengambil hasil tesnya. Dan tentara yang membagikan hasil itu mengatakan bahwa Spencer harus memilih bidang yang ia mau dengan memenuhi syarat. Setelah dicek Spencer, ternyata tidak ada tugas yang ia inginkan, yaitu pararescue. Kemudian tentara itu bilang bahwa Spencer tidak memenuhi syarat di bidang pararescue. Spencer pun membantah tentang hal itu. Ia mengatakan bahwa lolos tes fisik dengan nilai yang bagus. Ternyata tes fisik pun tidak cukup. Spencer tidak memenuhi syarat karena kurangnya kedalaman persepsi. Tentara itu mengatakan jika kau tidak memiliki kedalaman persepsi, maka kau tidak bisa menjadi pararescue. Saat sampai rumah, Spencer merasa tidak terima karena tidak lolos di bidang pararescue. Kemudian ibunya berusaha menenangkan Spencer dan memberi solusi agar mengajukan banding dan mengirimkan surat ke militer. Tetapi Spencer menolak solusi ibunya. Ia merasa kerja kerasnya selama ini sia-sia, cuma karena kedalaman persepsi. Setelah itu, kita diperlihatkan Spencer yang berada di hotel. Kemudian datanglah Anthony untuk menyuk Spencer. Karena Spencer besok ingin pergi ke Texas untuk latihan dasar militer, guys. Setelah itu, Spencer menceritakan kepada Anthony bahwa ia gugur menjadi pararescue karena tidak adanya kedalaman persepsi. Tetapi Anthony tidak mengerti tentang militer. Kemudian Spencer menjelaskan bahwa ia bergabung di Syri, dan di mana itu berbeda dengan yang ia inginkan. Ia ingin berperang dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Tapi menurut Anthony, di bidang apapun Spencer ditempatkan, ia selalu membantu yang lain. Singkat cerita, sampailah Spencer di Texas untuk latihan dasar militer Angkatan Udara. Di saat jam makan siang, Spencer malah sibuk mengerjakan tugas menjahitnya, karena ia sudah tertinggal dari anggota yang lain. Setelah jam makan siang, Spencer malah ketiduran di sebuah ruangan. Ketika ia sadar, Spencer langsung berlari untuk pergi ke ruangan Syri. Saat sampai di sana, ternyata semua pasukan Angkatan Udara sudah berada di dalam ruangan itu. Kemudian, Spencer dihukum oleh Sarsan untuk melakukan push-up. Setelah itu, Sarsan mengecek tugas menjahit yang diberikan kepada Spencer. Ternyata, jahitan Spencer kurang rapi guys, dan tidak terlalu ketat seperti pemilu. Dengan terpaksa, Spencer harus meminta surat eliminasi dari MTL. Oke, di sisi lain kita diperlihatkan Alex yang berangkat ke bandara bersama ibunya. Rupanya, Alex akan menjalani tugas militer di Afganistan guys. Kemudian, Alex berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Afganistan. Oke, kembali ke Spencer. Di sini kita diperlihatkan Spencer yang dibawa ke pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Di sana, Spencer sedang diedukasi tentang biologi di dalam dunia militer. Oke, kemudian Spencer dites praktek penyelamatan oleh guru biologi di militer tersebut. Dan guru militer itu menjelaskan kepada Spencer bagaimana jika seseorang yang terluka parah yang berada di leher. Dan Spencer pun bingung apa yang harus ia lakukan. Kemudian guru itu mengatakan bahwa dalam situasi itu, korban tidak bisa diselamatkan. Dan setelah itu, Spencer dilatih jiu-jitsu untuk melumpuhkan lawan dengan penguncian di bagian leher. Saat jam istirahat, Spencer menghubungi Alex dan mengajak Alex untuk berlibur mengelilingi Eropa. Alex pun mau, tapi ia akan singgah dulu ke Jerman untuk menemui kekasihnya. Setelah itu, Spencer menghubungi Anthony juga guys untuk mengajak liburan bersama. Kemudian, bertemulah Anthony dan Spencer di Italia. Mereka berdua menjalani wisata yang ada di Italia sambil menunggu kedatangan Alex. Ia bersama Anthony melanjutkan wisatanya dengan naik kapal di salah satu kota di Italia. Saat berfoto, Spencer meminta bantuan dari seorang perempuan yang ada di kapal itu. Karena Anthony tidak mau memotretkan Spencer guys. Dan Spencer pun mengajak kenalan gadis tersebut. Ia bernama Lisa. Setelah bersama Lisa, akhirnya Spencer dan Anthony menemui Alex di Jerman. Dan pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Dan di pagi harinya, trio sejoli ini tepar parah guys. Karena terlalu banyak minum alkohol di klub malam. Kemudian mereka bertiga pun bangun untuk pergi mencari makan. Saat sampai di kafe, mereka membahas soal negara yang akan mereka kunjungi selanjutnya guys. Ternyata mereka sepakat dengan rencana awal. Mereka akan mengunjungi Paris alias Perancis guys. Kemudian mereka bertiga mengambil jalur kereta untuk tujuan mereka ke Paris Perancis. Di saat ingin memasuki kereta, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek bersama anaknya yang meminta bantuan kepada Alex untuk memasuki kereta. Dan Alex pun akhirnya memimbing kakek-kakek itu sampai duduk di kursi miliknya. Kemudian mereka bertiga pun duduk di kursi yang telah dipesan. Dan kereta pun berjalan menuju Paris. And this is his story guys. Oke, setelah kereta berjalan, Spencer pun bosan dan ingin mencari wifi di kelas 1. Akhirnya mereka pun pindah ke depan untuk memakai wifi. Kemudian berhentilah kereta di stasiun berikutnya untuk menambah penumpang. Dan disinilah timing sang teroris untuk masuk ke dalam kereta. Dengan ingin melancarkan aksinya yang sangat keji guys. Saat kereta berjalan, teroris itu sudah berkelahi dengan 2 orang pria yang ingin merebut senjatanya. Dan senjatanya pun berhasil direbut oleh salah satu pria. Tapi naasnya teroris itu masih punya pistol dan menembak pria yang mengambil senjatanya. Mendengar suara tembakan, akhirnya Spencer pun terbangun untuk siap siaga. Kemudian sang teroris berjalan untuk mengambil senjatanya. Situasi di kereta pun semakin mencekam. Di saat teroris itu berhasil mengambil senjatanya guys. Di saat rasa takut sudah menyelimuti seluruh penumpang kereta, tiba-tiba Spencer berlari untuk melawan sang teroris dengan tangan kosong. Kemudian teroris itu langsung menarik pelatuk senjatanya untuk menembak Spencer. Tapi untungnya peluru senjata itu tidak keluar guys. Karena belum sempat dikokang oleh sang teroris. Dan akhirnya Spencer dan teroris itu pun bergulat. Kemudian datanglah Alex dan Anthony menolong Spencer. Tapi di saat Spencer ingin melakukan kuncian, ternyata sang teroris itu mengeluarkan pisau dan melukai bagian kepala dan jari Spencer. Spencer pun langsung melepaskan teroris itu. Kemudian teroris itu banyak sekali mendapat pukulan dari mereka bertiga. Dan diakhiri oleh Spencer yang melakukan kuncian di bagian leher. Setelah berhasil menaklukkan teroris, Spencer langsung berlari untuk membantu korban yang tertembak. Kemudian Spencer langsung membuka bajunya untuk mencegah darah yang keluar dari leher korban. Karena tidak mampu menggunakan baju, akhirnya Spencer menggunakan jarinya untuk memendung darah yang sudah banyak keluar. Di sisi lain, sang teroris sudah diikat dengan menggunakan dasi. Kemudian Alex membuka isi tas teroris itu. Ternyata terdapat banyak sekali amunisi yang sudah disiapkan oleh sang teroris guys. Kereta pun terus berjalan untuk mendekati stasiun. Di stasiun pun para polisi sudah menunggu kedatangan kereta tersebut. Dan polisi pun masuk ke kereta serta para medis. Akhirnya nyawa korban yang tertembak pun bisa diselamatkan berkat kegigian Spencer guys. Bukan hanya korban tertembak, tapi lebih dari 500 penumpang kereta bisa diselamatkan berkat Trius Sejoli. Setelah itu mereka bertiga mendapat penghargaan dari Presiden Perancis atas keberanian mereka melawan teroris. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Tulis aja di kolom komentar jika ada saran-saran untuk pembahasan video selanjutnya. I hope you like my video and thanks for watching.